Lapas Abepura Gandeng Dinas Dukcapil melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Kegiatan tersebut terlaksana di Lapas Abepura dan dihadiri oleh Tim Petugas Disdukcapil Kota Jayapura yang dipimpin oleh Kabit Pengelolaan Informasi, Sabta Adi Widodo, serta didampingi Kasupsi Registrasi Lapas Abepura, Eko Supraidno, sebanyak 35 warga binaan Lapas Abepura yang berdomisili di Kota Jayapura turut serta dalam kegiatan perekaman ini. Berdasarkan pelaporan Lapas Abepura yang diterima Dukcapil Kota Jayapura, terdapat 238 data warga binaan Lapas Abepura yang perlu dilayani. Dan hari ini yang berhasil direkam berjumlah 35 data. Untuk hari ini kita melakukan perekaman, ada 35 warga binaan yang kita rekam hari ini dan ada yang memang kita input baru. Input baru ini artinya memang data narah bidan ini belum ada di mana-mana. Sudah ada kita input sekitar 7 dan sebagian besar yang kita coba cek datanya, ternyata memang ada data edikanya. Ya, itu tentunya kita perlu tetap berkoordinasi. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Akal Lapas bahwa nanti akan ada kerjasama terkait dengan data kependudukan. Kami juga mengontrol aktif juga dari pihak Lapas untuk menyampaikan dokumen-dokumennya. Dan dari situ lah kita bisa dibantu. Di samping itu, Kepala Lapas Abepura, Badarudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan. Hak warga binaan baik itu untuk jangka pendak maupun jangka panjang. Jangka pendeknya hak politik yang mau dilaksanakan pemilu kada pada tanggal 27 November 2004 agar mereka mempunyai kesempatan hak pilih dalam proses pemilihan baik wali kota maupun gubernur Papua. Nah, di samping itu juga ada jangka panjangnya yaitu terkait dengan BPJS. Jadi, saat ini dalam segala pengurusan termasuk BPJS itu harus didaskan kepada nomor induk penuh buka. Maka dari itu, di Lapas Tadu Awepura, ada beberapa warga binaan yang belum merekam EKTP-nya. Maka dari itu, kami bekerjasama dengan Dinas Becapil Kota Yapura, kita melakukan perekaman EKTP pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya perekaman EKTP ini, warga binaan lebih mempunyai kepastian dalam bidang pelayanan. Prima, Lapas Tadu Awepura. Karena layanan kesehatan itu salah satu layanan Prima Dona di Lapas kelas 2 Awepura ini.